Saudara lembaga permasyarakatan kelas 2A Kediri membina sejumlah narapidana. Pembinaan itu dilakukan agar ketika nantinya keluar penjara, kehidupan mereka lebih baik lagi. Sejumlah narapidana ini sedang memanen hasil tanaman kangkung di tempat pembinaan lapas kecamatan Majoroto, Kota Kediri. Mereka memanen tanaman kangkung untuk dijual kepada pembeli. Petugas lembaga permasyarakatan kelas 2A ini sengaja membina narapidana agar memiliki keterampilan. Sehingga dengan begitu nantinya ketika keluar penjara, kehidupan mereka bisa lebih baik lagi. Total ada 11 narapidana yang mendapatkan pembinaan. Mereka mendapatkan pembinaan mulai dari beternak kambing, bercocok tanam sayuran hingga memproduksi tempe. Para pembina lapas juga memberikan hasil produksinya kepada narapidana untuk dijual. Uang hasil jualannya biasanya diberikan kepada istri atau anaknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap harinya ada 11 warga pembinaan pemasyarakatan kita yang memenuhi syarat. Baik syarat administratif, baik syarat subtantif, dan menuhi syarat dan setelah menjalani prosedur. Setiap hari diajak ke sini, dipekerjakan, dan produktivitas ini pun apabila nanti menghasilkan suatu materi, itu kita ada PNBP setiap bulannya di sini untuk negara. Dan hasil penjualan itu warga pembinaan juga dapat upah premi. Tapi warga pembinaan kita rata-rata tidak menggunakan preminya, nanti pak saya tabung dulu setelah saya pulang. Atau pada saat keluarganya datang ke sini, dia bisa membelikan oleh-oleh kepada anak-anaknya, walaupun dia di sini. Menurut petugas para narapidana yang mendapatkan binaan merupakan mereka yang telah menjalani 2 per 3 masa tahanan. Selain itu, mereka juga berkelakuan baik dan mendapatkan jaminan dari pihak keluarga untuk tidak melakukan tindak kejahatan lagi.